Intro Video kali ini akan membahas sejarah Palembang di masa kerajaan Sriwijaya Dimana pada masa ini kota Palembang dilahirkan sebagai ibu kota kerajaan Sriwijaya Yang mengalami masa keemasannya Pada abad ke-7 Dan akhirnya mengalami kemerosotan di abad ke-13 Apa bercerita kota Palembang di masa kerajaan Sriwijaya Tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mang Dayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Awam muluk keberadaan kota Palembang berdasarkan prasasi kedukan bukit Yang menyatok ke pembentuan sebuah wanua yang ditapsir sebagai kota pada tanggal 16 Juni 682 Masehi Menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia Prasasi kedukan bukit adalah prasasi yang paling tua ditemukan di Palembang Prasasi ini mencerita ke seorang raja dan memimpin pasukan yang besar baik di darat ataupun di Banyu Perjalanan Dapun Tahyang mengadakan perjalanan suci dengan menggunakan perahu Berangkat dari Minangan Tanfan membawa 20 ribu orang pasukan hingga di Upang atau Palembang Dan mendirikan kerajaan Sriwijaya Menurut Jos Kode seorang arkeolog dan sejarawan Perancis abad ke-20 yang mengkhusus ke diri di wilayah Asia Tenggara Pada tahun ke-2 abad ke-9, Jawa dan Sumatera dibersatu di bawah kekuasaan Selendra Yang memerintah di Jawa dan pusatnya di Palembang Sebagai ibu kota kerajaan Sriwijaya, kota tertua di Indonesia dan tertua kedua di Asia Tenggara ini Menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara maritim selama lebih dari satu milenium Kerajaan Sriwijaya berkembang dengan mengendali keperdagangan internasional Melalui Selat Malaka dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Mengukuhkan hagemoni atas negara-negara di Sumatera dan Semenanjung Malaya Dalam persaksisan serta dan catatan perjalanan Tiongkok melaporkan Bahwa kerajaan menjadi makmur karena merupakan perantara dalam perdagangan internasional Antara Tiongkok dan India Itu juga disebabkan karena adanya angin muson Yaitu angin musiman yang terjadi dua kali setahun Sehingga setelah sampai di Sriwijaya Para pedagang dari Tiongkok atau dari India Harus tinggal dulu beberapa bulan Menunggu sampai arah angin untuk balik ke Tiongkok ataupun ke India Oleh karena itu Sriwijaya tumbuh menjadi pusat perdagangan internasional terbesar Dan tidak hanya pasar nyobaya yang tumbuh Tapi juga infrastruktur untuk para pedagang Seperti penginapan dan hiburan yang dikembangkan Menurut catatan Gijing Seorang pengelana buddhist Tiongkok yang tinggal di Palembang dan Jambi Pada tahun 671 Sriwijaya berfungsi sebagai pusat budaya Gijing juga mencatat bahwa terdapat lebih dari seribu biksu dan sarjana terpelajar Didukung oleh pemerintah kerajaan Untuk belajar agama di Palembang Dia juga mencatat bahwa terdapat banyak negara di bawah kerajaan yang dinamu ke Sriwijaya Pada tahun 990 Pasukan tentara dari Kerajaan Medang di Jawa menyerang Sriwijaya Kerajaan Medang yaitu Kedatuan Talasokrasi Yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Didirike oleh Sanjaya Kedatuan ini diperintah oleh wangsa Selendra dan wangsa Isyana Saat itu Palembang porak-poranda dan istana dijarah Namun Cudamani Warmadewa meminta pelindungan ke Tiongkok Pada tahun 1006 Masehi Invasi ini akhirnya dipukul mundur Sebagai pembalasan Raja Sriwijaya mengirimkan pasukannya Untuk membantu Raja Wurawari dari Luaram Dalam pemberontakannya terhadap Medang Dan dalam pertempuran selanjutnya Istana Medang dihancur ke Dan seluruh keluarga Kerajaan Medang dieksekusi Pada tahun 1068 Raja Virat Serendra Chola dari dinasti Chola di India Melakukan penaklukan terhadap Sriwijaya Dalam perperangan ini Kerajaan Sriwijaya kehilangan banyak tentara Dan dalam perang ini Pundi-pundi hampir kosong Karena gangguan perdagangan selama 20 tahun Jangkauan Sriwijaya makin berkurang Wilayahnya mulai banyak yang memerdekakan diri Dari kedaulatan Palembang Dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil Yang didirikan di bekas Imperium Sriwijaya Akhirnya Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran Ditambah lagi dengan ekspedisi militer Oleh kerajaan-kerajaan Jawa pada abad ke-13 Demikianlah sejarah singkat Awal berdirinya Kota Plembang Di masa kerajaan Sriwijaya Hingga kemunduran kerajaan Sriwijaya Demikianlah video Mangdayat Kalau ada hal yang kurang berkenan Baik dari narasi maupun di video Mangdayat minta maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!